Bergantinya masa jabatan Menteri Pendidikan Tentunya akan ada kebijakan-kebijakan baru Yang dikeluarkan untuk mengembangkan sistem pendidikan di Indonesia Salah satu kebijakan baru tersebut ialah Ditiadakannya ujian nasional dan diganti dengan asismen nasional Menurut Kemendikbud, asismen nasional adalah Pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah Dan program kesetaraan jejang sekolah dasar dan menengah Asismen nasional terdiri dari tiga bagian Yaitu asismen kompetensi minimum Atau dikenal dengan AKM Survei karakter Dan survei lingkungan belajar Nah, kali ini guru juara akan membahas Apa itu asismen kompetensi minimum? Apa itu AKM? AKM dirancang oleh Kemendikbud untuk mengukur kemampuan siswa dari hasil belajar kognitif Yaitu literasi dan numerasi Dalam uji literasi, yang dites ialah kemampuan siswa dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan macam-macam teks Sedangkan, dalam pengujian numerasi Akan dites kemampuan berfikir siswa dalam menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari sesuai dengan konteks yang diberikan Apa saja komponen yang terdapat dia dalam AKM? Keseluruhan komponen AKM dibagi menjadi tiga bagian Yaitu Konten Proses kognitif Dan konteks Dalam konten literasi, siswa akan diuji menggunakan teks informasi dan fiksi Kemudian, siswa perlu menemukan masalah, menginterprestasikan, mengevaluasi, dan merefleksikan informasi Sedangkan, dalam konten uji numerasi, siswa akan diuji kemampuan memahami, menarapkan, dan menelarkan aljabar, bilangan, geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian Dan kedua pengujian ini akan mengangkat konteks personal, sosial budaya, dan saintifik Lalu, siapa saja yang dapat mengikuti AKM tersebut? Kemudian, AKM akan memilih peserta secara acak dengan pertimbangan faktor sosial ekonomi dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 Peserta AKM mengikut diwajibkan berjumlah maksimal 30 murid untuk DMSD atau MI Dan maksimal 45 murid untuk DMSP, MTS, SMA, NA, dan SMK Dalam pelaksanaannya, untuk siswa yang duduk di kelas 7 akan mengerjakan 30 soal, sedangkan untuk murid kelas 8 akan mengerjakan 36 soal Siswa akan menemukan beberapa bentuk soal dalam AKM, seperti pilihan ganda, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan urayan Setelah seluruh tes selesai dilaksanakan, hasil dari asismen nasional tidak akan dilaporkan kepada siswa secara langsung Melainkan dilaporkan kepada pihak sekolah untuk mengukur dan memperbaiki kualitas dari sekolah Dari hasil asismen nasional ini, diharapkan para guru dapat menyesuaikan cara mengajar dan mengembangkan kompetensi serta karakter dari setiap siswa Selain dari beberapa penjelasan AKM tadi, masih ada banyak lagi yang perlu diketahui Seperti karakteristik soal-soal AKM, pelaporan hasil AKM, dan tindak lanjut hasil AKM Untuk itu, guru juara menawarkan sebuah e-book yang berjudul Bombastis Amunisi AKM 2021 untuk menuju sekolah yang berkualitas Nah, apa saja keuntungannya mempunyai e-book tersebut? Tentunya, selain mengetahui tentang informasi AKM, Anda juga akan mendapatkan bimbingan berkaitan dengan AKM Dan tentunya didukung oleh instruktur handal serta berpengalaman Bahkan, Anda dapat melakukan pengundingan ini tanpa batas, kapanpun, dan dimanapun